Intro Setahun merenda jalinan asmara, kelanjutan kisah cinta Billy Syaputra dan Amanda Manopo masih menyisakan tanda tanya. Romansa kemesraan dua sejoli ini pun seakan lenyap, begitu juga kebersamaan mereka yang semakin tenggelam dalam rutinitas yang padat. Seolah hilang arah, kelanjutan cerita cinta Billy dan Amanda pun seakan tak pasti. Entah apa penyebabnya, Billy dan Amanda memilih menutup rapat persoalan cinta mereka. Bagai kapal yang tengah karam di tengah lautan es, kisah cinta Billy dan Amanda pun kian santer dikabarkan kandas. Dan di tengah ketidakpastian kelanjutan hubungan mereka, muncul sosok Memes Prameswari, sinden cantik di salah satu program TV yang tengah ramai disebut sebagai teman dekat Bang Billy. Kedekatan Billy dan Memes pun kian menjadi sorotan publik sejak Memes kepergok berada di dalam mobil Billy. Lantas, seperti apa tanggapan Amanda Manopo terkait peristiwa tersebut? Dan seperti apa juga tanggapan keluarga perihal kabar putusnya cinta Amanda dan Billy? Pak, sepertinya Amanda pernah mempergoki juga. Pak, gimik gimik gak jelas. Udah males banget. Balik gak jauh-jauh dari gimikku, deh. Ya kalau mas Aiki juga kita gak tahu. Bahkan kita taunya malah pas baca berita. Jadi dari kita juga pun gak tahu. Mata-mata gimana nih, Bang Bill? Semoga-mata gimana nih, Bang Bill? Semoga-mata gimana nih, Bang Bill? Semoga-mata gimana nih, Bang Bill? Yang motor dibalikin ini, bingung kembang Bill. Makasih ya, teman-teman. Makasih. Tangan kembang, tangan kembang, tangan kembang. Kalau untuk masalah hubungan, ya kayaknya cukup aku aja sih. Gak mau membenarkan siapa yang benar, menyalahkan siapa yang salah. Karena apapun saya ucapkan, pasti ya ada yang benci, ada yang suka. Tapi untuk masalah itu hubungan aku sama dia pasti udah pada tahu lah. Kalau menurut aku sih hubungan antara kedua pasangan itu kan balik lagi ke mereka-nya ya. Jadi mungkin ya aku nggak tahu gitu keduanya seperti apa kondisinya. Jadi ya kalau dibilang kayak gitu aku juga nggak ngerti sih. Ya jadi ya memang ya mungkin emang udah ada yang ngatur kalau emang jodohnya pasti nggak akan kemana sih. Iya, nggak akan kemana sih. Sebenarnya kita kayak balik lagi ya, aku sama Manda, kita tahu gitu. Manda udah dewasa, aku juga udah dewasa. Jadi aku nggak pernah tahu ikut campur tentang hubungannya mereka gitu. Karena kan Manda yang sudah dewasa, dia tahu lah gitu yang mana yang terbaik atau enggak. Jadi kita sekeluarga memang ya udahlah, terserah kamu gitu. Gak ikut campur bukan berarti nggak peduli ya. Gak ikut campur di sini adalah yang kita bergaris bawahi adalah kita nggak mau memasuki apa yang menjadi ranah privasi Manda. Bagi Manda kalau misalkan memang itu hal yang terbaik ya bela itu keputusan dari Manda sendiri. Kita sih nggak melarangi sama sekali. Jadi di sini yang dibilang bahwa, apa tadi dibilang ya, bahwa masalah jendir yang nggak peduli itu bukan berarti nggak peduli tapi yaudah kita memang serahkan ke Manda sendiri untuk masalah privasi dia gitu. Terbuka banget enggak sih, maksudnya gini, Manda kan pasti masih punya beberapa privasi buat dirinya sendiri. Bahkan ya kita semua pasti kayak gitu ya, aku pun nggak bisa share semuanya ke suami aku gitu kan, tapi ada beberapa hal yang memang yaudah gitu. Keep untuk diri sendiri. Keep untuk diri sendiri gitu. Jadi ya menurut aku itu sangat wajar sih, kalau kita ada beberapa hal yaudah mau usah diceritain. Walaupun tiba-tiba nanti suatu hari tahu, yaudah gitu kan sudah lewat diri. Yang pasti dari kita keluarga sendiri, kita bendoakan yang terbaik buat Manda. Kita juga doa sama Tuhan biar nggak cuma, maksudnya nggak cuma Manda, dari Angel juga, dari Papa Mama juga. Kita maunya yang pasti yaudah apa yang terjadi sekarang yaudah berarti itu sebenarnya apa yang diinginkan Tuhan gitu kan. Cerita cinta memang tak selalu berakhir dengan bahagia bersama. Namun yang pasti kebahagiaan bisa digapai kalau kita bisa mencintai diri sendiri. Hal itulah yang kini tengah dilakukan Amanda Manopo. Sejak sukses membintangi sinetron Ikatan Cinta, penampilan Amanda selalu menjadi sorotan publik. Dari bawah sampai ke atas, penampilannya selalu menuai decak kagum penggemarnya. Bahkan tak jarang yang mengagumi persona kecantikan Amanda yang semakin hari terus bertambah. Usut punya usut ternyata Amanda memang sangat telaten menjaga penampilannya dengan rutin melakukan perawatan. Karena kecantikan bagi seorang wanita adalah hal yang istimewa. Maka beginilah cara Amanda merawat kecantikannya selama ini. Pokoknya yang pastinya ya harus mandi sih. Bener kan? Mandi. Untuk bikin kulit jadi glowing kan mandi. Paling ya lebih ke kita scrub jangan pernah lupa. Serum juga ada serum badan, ada lotion malam. Terus ada lotion yang setiap hari dan yang pastinya jangan pernah lupa untuk pakai sunscreen. Berupa penampilan untuk menjadi lebih fresh lagi, ngelakuin suatu hal yang beda, penampilan yang baru. Oh iya aku pun proses juga. Proses dimana kan dulunya aku tau gue sekarang sudah bisa pasang burung mata sendiri. Sudah bisa pasang softlens. Dulu dipasangin orang pas melepasnya nggak bisa. Jadi ya proses semuanya sih proses sih. Cuma kan cantik-cantik perempuan itu kan relatif. Tapi kalau misalkan bersih, terus wangi. Pasti kan laki-laki juga pernah senang, perempuan senang, saya pun juga senang. Cepai lebih mungkin hampir 200 mungkin gue nggak pernah ngitung. Kalau parfum ya, parfum ya. Jadi nggak hanya parfum-parfum yang mewah sih. Parfum-parfum yang di kayak minimart gitu segala macem kan aku juga cium. Aku suka wangi soalnya. Ini pun juga aku tes dulu. Wanginya kurang, nggak enak. Ini itu aku agak ribet memang. Kalau untuk masalah wangi. Karena wangi itu yang paling penting kan. Untuk masalah fashion, tas, baju itu semua apa aja sih. Kalau misalkan aku lihat lucu, ah lucu nih bagus nih. Ya beli. Kalau misalkan worth it. Terus abis itu ini buat jadi investasinya. Dijual lagi nantinya. Tetap cuan. Otaknya cuan gitu. Yang pasti kepuasan tersendiri sih. Yang pastinya kita harus punya self reward sih. Kerja capek dan lain-lain. Apa yang kamu suka, ya kalau misalkan cukup ditabungan ya beli. Ya beli. Kalau aku tuh apa ya. Pokoknya pedoman hidup aku udah stres cari uang buang-buang uang. Kalau nggak ada uang ya, stres cari uang lagi. Pokoknya stres terus tiap hari tuh. Selain memiliki paras cantik, sikap Amanda di lokasi syuting juga kerap jadi sorotan. Sifatnya yang suka menteraktir kru maupun pemain sinetron selama di lokasi syuting, membuat Amanda menjadikan kamarnya sebagai rumah kedua. Segala perlengkapan masak seperti rice cooker, kulkas, microwave, dan beberapa barang lainnya dipenuhi di dalam kamarnya. Namun sayang, kamar yang biasanya menjadi tempat ngumpul Amanda dan teman-temannya terpaksa harus dijaga satpam pasca insiden orang tadi kenal masuk ke dalam kamarnya. Yang lucu, apa ya? Saya suka ngakuin sesuatu hal yang tolong sih. Banyak banget. Jadi kadang-kadang emang suka diketawain. Saya nggak pernah dianggap menjadi perang utama di setiap judul bang. Sumpah. Jadi ya, ya udah biasa aja. Iya kadang-kadang kesel karena kebodohan dan polosnya dia aja sih. Aku suka jajanin orang aja. Terus kasian syuting sampai pagi mereka tinggal di lokasi. Terus makanannya cuma catering gitu aja nggak tegaan. Jadi ya kadang-kadang pasti capek. Apalagi kan di depan kamar saya kan udah dijagain sama satpam. Karena kemarin sempet ada orang yang masuk mau videoin kamar. Dan sempet ada orang ngetok jam 6 pagi untuk... Dan sempet ada yang minta kunci master. Receptionist untuk buka kamar saya. Jadi dijagain. Ya jadi ada satpam disitu. Satpam mau apa? Mau saya masakin Indomie. Satpam mau apa? Ini itu saya sedia sifatnya. Emang banyak. Jadi kamar gue itu walaupun gue tidur disana itu kamar itu nggak pernah gue kunci. Karena siapapun yang mau masuk, siapapun yang mau nongkrong di kamar gue. Itu sangat dipersilakan kayak security. Tanya deh security sendiri. Security, crew-crew, siapapun. Kalo mau masuk mau nggak? Tapi kuker juga ada tuh? Telur, rice cooker, pemanggang, microwave. Kulkas jangan sedih. Sampai listrik BKT mati karena saya. Dan saya kena marah. Saya bayar. Kepuasan sendiri aja sih. Suka aja gitu. Aku tuh kalo lagi pusing, stress tuh kayak ngeliat orang happy tuh kayak udah kebayar aja gitu. Suka beliin. Jadi kadang-kadang jajanan di kamar lagi abis. Jadi aku panggilin tukang baso, mie ayam, cimol, basreng, telur gulung. Yang aku suka dateng. Gerobaknya sampe bener-bener bersih gitu. Soalnya waktu dulu tuh pernah dikasih makanan terus kayak dipelet. Eh, sumpah. Sumpah. Beneran? Bukan dipelet. Aku nggak ngerti. Tapi pokoknya ada orang yang bisa ngeliat atau apa. Aku dikasih makanan. Terus aku mau makan. Terus aku tanganku ditepis. Nggak boleh itu ada sesuatunya. Abis itu aku udah mulai nggak berani.